Assalamualaikum, kali ini aku mau share ide jualan yang enak, manis, mengenyangkan dan juga dapat menghangatkan badan Dan pastinya dengan modal minim Siapkan 2 liter santan kelapa, ini dari setengah buah kelapa berukuran besar seperti ini ya Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer Untuk bumbu tambahkan dengan 3 lembar daun pandan Ini daun pandannya sudah saya cuci bersih dan saya tali biar nanti tidak terlihat berserakan gitu ya Lanjut tambahkan juga dengan 20 gram jahe Ini sudah saya cuci bersih dan saya geprek Tambahkan juga dengan 1 batang kayu manis dan 7 buah cengkeh Lalu masukkan juga 300 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 2 siung bawang merah yang sudah kita iris tipis-tipis Lalu kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih Untuk membuat kuah santannya ini memang dianjurkan untuk menggunakan api yang sedang cenderung kecil Karena nanti kalau kita menggunakan api yang besar bisa pecah ya santannya Ini sudah mulai mendidih Setelah mendidih seperti ini tetap kita aduk kurang lebih selama 5 menit Dan aromanya ini sedap banget ya Aroma dari daun pandan, cengkeh, kayu manis dan juga jahenya Setelah matang bisa kita matikan api dan tutup rapat biar tahan panasnya Karena memang minuman ini enak banget kalau kita konsumsi selagi hangat Untuk bahan pelengkap siapkan roti tawar Untuk roti tawar yang saya gunakan ini merek Borobudur harganya Rp11.500 isi 20 lembar Untuk satu resep ini nanti kita hanya menggunakan 5 lembar saja ya Jadi untuk satu bungkus roti tawar ini jadi 4 kali resep Setelah kita potong memanjang lanjut kita potong jadi kotak-kotak kecil seperti ini Walaupun kecil ini nanti kalau udah kena kuah itu bisa mengembang besar Setelah kita potong kita masukkan ke dalam toples yang ada tutupnya ya Jadi biar bertahan lama dan juga sudah saya siapkan kacang goreng Untuk pengemasan saya menggunakan gelas cup ukuran 10 os Perbungkus ini saya beli dengan harga Rp9.000 isi 50 buah Untuk penyajian masukkan roti tawar secukupnya saja Karena nanti kalau sudah kena kuah itu dia mengembang banyak ya Lalu tambahkan dengan setengah sendok makan kacang goreng Tadi waktu menggoreng kacangnya itu gak kerekor Jadi ini saya menggunakan 250 gram kacang tanah Yang saya goreng dengan bumbu garam dan juga bawang putih Setelah semua bahan pelengkap masuk baru kita siram menggunakan kuah santan Cemue ini memang enak banget kalau kita konsumsi selagi hangat Jadi kalau kuahnya sudah dingin harus kita panaskan kembali Kita siramkan aja seperti ini Nah kan kalau sudah kita siramkan itu roti tawarnya mengembang Jadi kelihatan banyak banget Cemue adalah salah satu makanan khas dari daerah Ngawi atau Madiun Jawa Timur Rasanya enak, manis, hangat dan juga mengenyangkan Untuk harga jual kalau sesuai cup ukuran 10 os ini Bisa kita jual dengan harga Rp3.000-Rp5.000 Sesuaikan aja dengan daerah masing-masing Karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda Tapi kalau di tempat saya di Ngawi Jawa Timur sini Untuk ukuran 10 os saya jual dengan harga Rp3.000 Dan ukuran 12 os ini saya jual dengan harga Rp5.000 Untuk satu resep yang kita buat tadi bisa jadi 15 cup ukuran 10 os Untuk potongan rotinya itu terlihat besar-besar mengembang banget Padahal kita waktu memotongnya tadi kecil-kecil Dan untuk kuahnya ini pas banget ya Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer Bismillahirrohmanirrohim Rasa kuahnya itu enak gurih manisnya pas Nah ini kalau kita makan sama roti dan juga kacangnya tambah sedap Jadi cemue ini selain enak juga mengenyangkan ya Terima kasih sudah menonton semoga video ini menginspirasi Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik tombol like, subscribe Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya Dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga See you Sampai jumpa